Shalom, selamat Natal dan salam sejahtera bagi kita semua Kita bersyukur pada hari ini kita dapat memperingati Natal Dimana Allah telah menyatakan janjinya Dimana Tuhan Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu Teman-teman semua, mungkin bagi setiap kita Natal pada tahun ini sangat berbeda dengan Natal-Natal di tahun sebelumnya Dimana kita dapat merayakan Natal di gereja Kita juga dapat makan bersama dengan keluarga besar Kita mungkin ada yang berlibur ke luar kota, ke luar negeri Bahkan mungkin ada yang berbelanja barang diskon yang khusus Natal Dan bahkan mungkin kita melakukan hal-hal yang lain Dimana Natal yang sangat mengembirakan Tetapi pada Natal tahun ini sungguh tidak bisa banyak hal yang kita lakukan Semuanya hanya bisa dilakukan secara online Dan bahkan mungkin hanya keluarga di rumah Tetapi teman-teman pada Natal tahun ini sesungguhnya Kita diberikan kesempatan untuk dapat merenungkan Natal yang sesungguhnya Seperti 2000 tahun yang lalu Bukankah pada Natal-Natal pada tahun-tahun sebelumnya Seringkali perayaan Natal kita itu selalu terhanyut kepada kegiatan sekuler Tanpa sadar Natal yang seharusnya kita merayakan sang juru selamat yang telah lahir Kita jatuh kepada perayaan-perayaan belaka Natal yang identik dengan hadiah Natal identik dengan pesta Identik dengan kegembiraan Tetapi pada tahun ini tidak bisa dilakukan Kasih biarlah di dalam Natal 2020 ini Kita kembali merenungkan Natal yang sesungguhnya Esensi Natal 2000 tahun yang lalu Dimana Tuhan Yesus lahir untuk menyatakan Menggenapkan janji Allah yang melepaskan umatnya dari dosa Jika kita melihat di dalam awal Injil perjanjian baru Disitu Natal yang sesungguhnya tidak identik dari pesta Justru Natal yang sesungguhnya dihadiri oleh orang-orang kecil Bahkan di dalam masa kelahiran Tuhan Yesus Disitulah kita dapat melihat Umat Tuhan di dalam iman yang mulai Mungkin meragukan dan mulai melupakan Tuhan Bagaimana tidak Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita Di akhir kitab Malayaki Dan juga sebelum Injil Matius perjanjian baru Ada sebuah selembar kertas putih Yang memisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru Teman-teman tahukah kalian semua bahwa perjanjian lama dengan perjanjian baru ini Dipisahkan selama 400 tahun Yang disebut dengan masa intertestamental Dimana Allah diam terhadap umatnya Allah tidak menyatakan firmannya kepada umatnya Kalau kita melihat dari kitab Malayaki Sampai Injil Matius 400 tahun Allah diam Dimana umat Israel Umat pilihan Allah Tidak merasakan adanya kehadiran Allah Allah begitu jauh seakan-akan meninggalkan umatnya Dan kita bisa lihat di Injil Matius Dimana umat pilihan Tuhan Bangsa pilihan Tuhan Justru terjajah oleh bangsa Romawi Dan mereka hidup di dalam kesusahan, kesulitan, dan penderitaan Dan bahkan ketika kelahiran Tuhan Yesus Mereka pun masih di dalam ketakutan Ketika mereka harus melakukan sensus penduduk Jika tidak mereka mungkin akan mendapatkan hukuman Kita lihat disini Natal 2000 tahun yang lalu Dimana umat Tuhan mulai meragukan Tuhan Tetapi Tuhan menyatakan jenjinya Yaitu Tuhan Yesus lahir Dan sampai saat ini kita terus peringati Natal itu Bahwa Tuhan yang telah menjadi manusia Dia yang Allah yang jauh Menjadi Allah yang bersama dengan ciptaannya Allah yang berserta dengan kita Immanuel Jika teman-teman semua pada tahun ini Kita juga mungkin merasakan akan kesulitan Kita menderita Mungkin kita merasakan juga ada yang mengalami sakit penyakit Ada yang mengalami perekonomian yang sulit Bahkan mungkin berhenti dari pekerjaannya Teman-teman jangan takut Jangan ragu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Di dalam tahun ini justru kita dapat kembali mengingat Esensi dari iman kita Bahwa iman kekristenan bukanlah identik dengan berkat, sukacita, kebahagiaan Tetapi jika Tuhan izinkan adanya penderitaan Biarlah tetap kita merasakan damai Tuhan Di dalam momen Natal ini Teman-teman semua Di dalam momen Natal ini Biarlah kita kembali Kita diingatkan akan esensi Natal Natal yang sesungguhnya Bukanlah pesta pora Bukanlah hadiah Bukanlah makanan Tetapi juru selamat yang datang ke dunia Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa Itulah yang terpenting Teman-teman semua Biarlah setiap kita di momen Natal ini Mendapatkan damai yang nyata Damai yang sesungguhnya Daripada Tuhan itu Jika teman-teman Di dalam Natal sebelumnya Sibuk dan tidak merasakan Natal Kita biarlah di dalam tahun ini Tidak bisa melakukan apa-apa Biarlah kita juga Lebih mencari Tuhan Kita berbalik kepada Tuhan Kita mengoreksi diri Jika selama setahun ini Kita melakukan banyak dosa Yang meninggalkan Tuhan Mari kita bertobat Kita berbalik kepadanya Jika mungkin di dalam setahun ini Kita diizinkan mengalami segala sesuatu Bukankah Tuhan diizinkan Itu semuanya terjadi Dan menolong kita Hingga sampai hari ini Kita tetap hidup Kita tetap dapat melakukan Peringatan Natal Itu semuanya adalah Berkat pemeriharaan Tuhan Biarlah kita mengucap syukur Atas kebaikan Atas keselamatan yang Tuhan nyatakan Dari 2000 tahun yang lalu Sampai saat ini Biarlah Natal tahun ini Sungguh mengubahkan mindset kita Terhadap Natal yang sebelumnya Menjadi Natal yang sungguh-sungguh Hanya mencari Tuhan Mencari akan damai yang nyata itu Biarlah teman-teman semua Bila melalui dari renungan singkat ini Sungguh dapat membuat teman-teman Kembali dikuatkan imannya Kembali diberikan akan kedamaian daripada Tuhan Kembali untuk berbalik mencari Tuhan Biarlah teman-teman semuanya Di dalam momen Natal ini Di akhir tahun ini juga Dapat mempunyai komitmen yang baru Menjalani tahun 2021 Yang tidak tahu seperti apa Tetapi Tuhan tetap menyertai Dan tetap menjagai setiap kita Selamat Natal Immanuel Tuhan beserta kita Terima kasih telah menonton